Terima kasih. Terima kasih. Dengan judul orasi, pemanfaatan parameter fisika untuk mendeteksi dini kanker payudara. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat, Ketua Sekretaris dan Anggota Senat Universitas Udayana. Rektor, para wakil rektor dan senior Universitas Udayana, dekan dan para wakil dekan di lingkungan Universitas Udayana, segenap sipitas akademik Universitas Udayana, serta para tamu undangan, teman sejawat, dosen, mahasiswa, sanak keluarga yang saya cintai. Pertama-tama, perkenankanlah saya menyampaikan puji syukur kehadirat Tuhan yang mahasiswa, yang telah senantiasa melimpahkan rahmat dan karunianya, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, menghadiri rapat terbuka Majelis Guru Besar Universitas Udayana. Selanjutnya, saya ingin mengaturkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Ketua dan Sekretaris Senat Universitas Udayana yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pidato pengukuhan sebagai Guru Besar dalam bidang fisika dengan judul Pemanfaatan Parameter Fisika untuk Mendeteksi Dini Kanker Payudara. Hadirin yang saya hormati. Dulu tersebut, sengaja saya pilih karena kanker payudara merupakan masalah kesehatan di dunia. Banyak wanita yang meninggal karena kanker payudara, karena terlambat berobat. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan deteksi dini kanker payudara. Banyak alat screening kanker payudara untuk mendeteksi dini seperti mamografi, alat yang standar saat ini. Tetapi kurang efektif untuk pasien usianya kurang dari 40 tahun dan kurang sensitif terhadap tumor kecil di bawah 1 mili dan payudara padat. WSG digunakan untuk screening payudara yang padat. MRA memiliki kemampuan untuk men-screening payudara yang ukurannya kecil, tidak dapat deteksi oleh alat mamografi. PET adalah metode yang sangat akurat untuk memvisualisasi penyebaran kanker payudara. Citi scan, metode yang paling akurat untuk melihat penyebaran kanker payudara. Keberadaan mikropakustikasi juga memegang peranan penting untuk deteksi dini kanker payudara, karena kehadiran mikropakustikasi dalam memogram merupakan indikator adanya kanker payudara. Di samping penentuan keberadaan mikropakustikasi, ada juga peneliti lain yang menggunakan otot dada untuk deteksi dini kanker payudara, karena otot dada memiliki intensitas piksel yang sama dengan lesi. Pada penelitian ini, saya menggunakan parameter psika untuk mendeteksi dini kanker payudara. Pilihan ini saya lakukan mulai tahun 1997 sampai sekarang. Tasa pemikiran, kenapa saya bisa meneliti kanker payudara dengan peserangan psikis? Karena nilai piksel normal dan abnormal memiliki pola tertentu. Untuk meneliti dini kanker payudara, diperlukan konsep masyarakat seperti tetangga sebuah piksel, histogram mode 2, parameter psika yang ada pada mamografi, modeling statistik, dan support factor mesin. Tetangga sebuah piksel, piksel memiliki 8 tetangga terdekat. Histogram mode 2, distribusi kemungkinan kejadian dari pasangan gray level pada jarak D, contohnya sebagai berikut. Ada parameter psika yang ada pada gambar mamografi, saya dapatkan rumusnya seperti di layar. Ada entropi, kontras, dan lain-lain. Support factor mesin. Untuk mendeteksi yang normal, berarti dia ada di sebelah kiri garis. Kalau mendeteksi yang abnormal, ada di sebelah kanan garis. Ini model matematik yang saya dapatkan dari penelitian saya tentang kanker payudara. Rumusnya yang saya dapatkan seperti berikut. Nah, untuk visualnya, untuk normal, visualnya seperti di layar. Sedangkan untuk abnormal, seperti di layar. Kesimpulan, parameter psika dapat digunakan untuk deteksi dinding kanker payudara. Luaran yang saya dapatkan selama saya penelitian tentang kanker payudara, saya memperoleh empat patent yang sudah bersedipikan. Dan satu HKI, tiga patent yang masih dalam substantif, empat jurnal internasional berreputasi, itu skupus, dan lima jurnal internasional tidak berreputasi. Buktinya seperti di layar. Ini patent yang saya pertama, patent yang kedua, patent yang ketiga, ini HKI-nya, dan seterusnya. Ucapan terima kasih. Ajarin yang saya muliakan. Mengakhiri pidato penerimaan jabatan ini, perkenankanlah saya sekali lagi memancarkan puji syukur kepada Tuhan yang maesah, yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Kepada Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pendidikan Tinggi, saya sampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diripikan kepada saya untuk mengaku jabatan sebagai guru besar dalam ilmu fisika di Pakultas Matematik dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sudayana. Demikian juga kepada Rektor Universitas Sudayana, berserta jajarannya, ketua dan anggota Senat Universitas Sudayana yang telah menyetujui dan mengusulkan jabatan terhormat dan mulia ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Dekan, Wakil Dekan, Ketua dan anggota Senat Fakultas Matematik dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sudayana yang telah menyetujui dan mengusulkan pengangkatan guru besar ini. Para senior serta seluruh dosen fisika, bagian SDM, terutama Bokoming, dan citas akademik lainnya yang telah banyak membantu dan bekerjasama dengan baik sehingga proses penggunaan guru besar dapat berjalan dengan lancar. Kami ucapkan banyak terima kasih. Penghargaan yang tinggi saya sembahkan kepada guru saya, SD Negeri 20 dan Pasar, SD Negeri 40, dan Pasar, SMP Negeri 2 dan Pasar, SMA Negeri 2 dan Pasar, dan semua dosen yang di UNER dan ITS Surabaya tanpa bimbingan beliau, kiranya saya tidak dapat mencapai kedudukan seperti sekarang. Terima kasih kepada promotor saya, Prof. Suariningseh, ku promotor saya Prof. Triyono, atas bimbingan di program Pasca Sanat Universitas Erlangga. Terima kasih pula saya ucapkan kepada Prof. Soekarjo Almahum, bagian Onkologi, di Rumah Sakit Dr. Sdomo, Prof. Cakra, bagian Onkologi, di Rumah Sakit Sanglah, Prof. Handayani, Prof. Danawati, Dr. Bagus, bagian Radiologi, di Rumah Sakit Dima Medika, yang telah membimbing dan mendorong saya supaya cepat menjadi guru besar. Adilin yang saya hormati, terutama terima kasih yang tak teringat, yang harus saya sampaikan kepada ayah saya, Anagung Putu Bujawan, Almahum, Ibu saya Anagung, Kembali Raku Almahum, yang telah membesarkan dan mengasuh, mendidik dan mendorong saya menjadi guru besar, tanpa beliau saya tidak mencapai kedudukan sekarang ini. Tapi sayang, pada hari ini orang tua saya tidak disadir, semoga alwah ayah saya dan ibu saya mendapat tepat dan layak di situ Tuhan. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada mertua saya, kepada Ahmad Simin dan Ibu Siniti yang almahum, yang kepingin sekali mantunya menjadi guru besar. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada adik ayah dan adik ibu saya, yaitu Ibu Putri, Ibu Mirahadi, patuh saya dari Jero Belong semuanya, yang telah mendorong memberi semangat cepat dari guru besar. Demikian juga kepada kakak adik, yaitu Dr. Adiputra, Insinyur Adijaya, Dr. Ratna Dewi, Gunawati SSI, Adnyano, Astawa, Agung Aryo, Puspo Wati, dan menantu saya, Nagung Pruspo, Purwawedho, Eskom, keponaan saya, setelah keluarga besar Landang Dawan, Pemecutan yang mengucapkan terima kasih, yang telah memberi semangat untuk maju ke guru besar. Kususus untuk Belioko, saya mengucapkan terima kasih, karena informasi yang diberikan kepada saya, bahwa pada tahun 1990, ada pengakakan dosen fisika, sehingga saya bisa berdiri di BIMA Rini. Terakhir dan terpenting, dalam ucapan terima kasih, saya setiap tingginya kepada istri saya tercinta, Sumi Natalia, yang mengajarkan kesabaran, keikhlasan, selama mendamping saya, mendorong saya, supaya masuk S36 menjadi guru besar, sehingga saya dapat berdiri di BIMA Rini. Kepada anak saya, Nagung Ayu Jeklin Widari, Nagung Prengki, Nagung Predi, dan cucu saya, Nagung Prabijaya, dan Mas Dekantari, yang sangat saya cintai, sikap perilaku kalian, sungguh merupakan dorongan bagi Papa, untuk tetap menjadi contoh kalian, menuntut ilmu, dan kesempatan yang indah ini. Saya penjarkan doa kepada Tuhan yang maizah, agar kalian menjadi anak yang berbakti, kepada orang tua, dan manfaat bangsa dan negara. Saya sampaikan pula ucapan terima kasih, kepada Panitia, seluruh anggota, paduan suara, dan semua pihak yang telah membantu, sehingga dapat diselengkauan dengan baik. Terimalah permohonan maaf, atas segala kesalahan saya, yang saya lakukan selama ini, tutur kata yang tidak berkenan bagi hadirin. Akhir kata, saya sampaikan terima kasih, kepada hadirin yang telah dengan sabar, dan penuh perhatian, mengikuti upacara ini. Om, Santi, Santi, Santi Om. Sekian, terima kasih. selamat menikmati.